Intro Sekarang gue tanya, film dokumenter Dirty Vote itu beneran murni edukasi atau emang ada kampanye terselubung yang ditunggangi pihak tertentu? Buat yang belum tau, jadi ada film dokumenter Dirty Vote yang isinya mengupas soal dugaan potensi kecurangan dalam proses pemilu dan pilpres 2024 Di film ini menampilkan 3 pakar hukum tata negara dan mereka memaparkan tentang penyimpangan yang terjadi dalam berbagai hal terkait proses pemilu di dalam Indonesia yang menerapkan praktek demokrasi Sebenernya gue pernah bahas ini tentang gimana kalau pemilu itu cuma settingan tapi dari perspektif tujuan menuju Indonesia emas dan kalau liat komen kalian, sebenernya pada gak masalah selama tujuannya emang untuk memajukan Indonesia walaupun menyalahi demokrasi Nah ketika film Dirty Vote ini rame banget dan munculnya pas masa tenang sebelum pemilu masing-masing tim ses capres tuh ngeluarin responnya masing-masing Pertama dari tim ses 01 yang bilang kalau film Dirty Vote ini adalah sebuah sumber pengetahuan masyarakat tentang politik di Indonesia Kedua dari tim sesnya 02 yang bilang kalau film Dirty Vote ini adalah sesuatu yang bernada fitnah sangat tidak ilmiah dan gak masuk akal Terakhir dari tim ses 03 yang bilang kalau film Dirty Vote ini bagus untuk pendidikan politik dan banyak hal positifnya Gue saranin buat kalian mendukung 02 at least pro-pro panik lah buat hargain hasil karya orang Kasian soalnya mereka udah bikin film dokumenter tapi kalian gak panik Sekarang gue balikin ke kalian Menurut kalian apakah film dokumenter Dirty Vote ini emang murni sebuah literasi pendidikan politik atau emang ada sebuah kampanye terselubung yang ditunggangi pihak tertentu di masa tenang Pilpres 2024 Oke ah by the way kami belum nonton dan gak mau nonton juga sebenarnya by the way disclaimer ya saya Saya pemilih 03 ya Tetapi kenapa saya gak mau nonton karena bagi saya Ini sudah masa-masa tenang dan saya sudah yakin atas pilihan politik saya sendiri Gak ada sesuatu yang bisa mengubah pendirian kita ya Keputusan saya untuk tetap 03 by the way itu dulu ya Tapi kita dengarkan dulu pendapat dari beberapa orang mengenai Dirty Vote ini yang lagi viral banget Oke kita akan kasih tau perspektif kami tentang ini ya Oke kita denger lagi guys Gue pusing banget sama netizen ini ngetek-ngetek gue di postingan-postingan tentang Dirty Vote Ya kan? Ya Allah berat banget beban gue Semua ketawa-ketawa doang disuruh bahas tentang Dirty Vote Ya gimana ya? Apa ya? Sebenarnya gue tuh males banget nyampurin tentang politik Karena banyak banget pendukung paslon-paslon itu yang arogan gitu loh Langsung komen yang negatif gitu Padahal gue yaudah gitu pilihan lo, pilihan lo, pilihan gue, pilihan gue gitu Walaupun gue gak kasih tau pilihan gue siapa gitu kan ya Tapi yang pasti Dirty Vote ini Ya Allah challenge challenge you loh Dirty Vote ini kayak mengarah ke mengkritik Bapak Presiden mungkin ya Pak Jokowi dodo Ya Pak D, beliau yang sering gue komennya juga status-statusnya Status Pak Jokowi yang sering gue bahas juga gitu kan ya Terus kayaknya apa ya, menyurutkan salah satu paslon juga sih kayaknya Kalau menurut gue nih ya, kalau menurut gue tapi ya kalian yang gak sesuai, gak usah gitu Banyak angkat tawanya Kosong banget sini orang Tapi langsung gas bawah ya Bahwa Dirty Vote ini adalah Dia kan bersajar orang awam ya kan sayang Dia gak mau tau dengan politik Tapi dia ketika dia menonton bahwa itu adalah Menyudutkan salah satu pasangan calon Oke gas bawah dulu guys ya Kita dengarkan dulu yang ini Sisi gelap dari film Dirty Vote yang orang-orang gak tau Di masa tenang pemilu, seharusnya kita tuh semua bisa tenang Berpikir tentang siapa yang bakal kita pilih Tapi malah muncul sebuah film yang langsung bikin kontroversi yang besar Peraturan pemilu kita tuh udah jelas Media gak boleh menyiarkan apapun yang bisa memihak atau merudukan pasplan manapun Ternyata film ini bukan cuma sekedar film dokumenter aktivisme yang ingin menyadarkan orang Ada yang berpendapat, ini adalah strategi kampanye yang dirancang khusus untuk mendukung pasplan tertentu Kalau kita lihat siapa-siapa aja yang terlibat dalam pembuatan film ini Mulai dari sutradara sampai kru Banyak yang punya hubungan dengan kelompok politik tertentu Bahkan fakta dan cerita yang disampaikan di film ini tuh dipilih secara khusus Untuk menjatuhkan salah satu dari pasplan yang ada Kemudian waktu release film ini juga pas banget Di masa tenang pemilu dan ini tuh bukan kebetulan Tapi memang sengaja dipilih untuk memaksimalkan dampaknya Saat orang-orang tuh lagi tenang-tenangnya Memikirkan siapa yang akan dipilih Menunjukkan sebuah langkah yang pintar Tapi juga banyak bikin perdebatan tentang bagaimana demokrasi berjalan Salam Empat Jari, salah satu kolaborator dibalik film ini Dan dalam ini mungkin kedengeran biasa aja Tapi kalau lo cek social media mereka Ada pesan terselubung yang cukup jelas Pilih 01 atau 03 Dan sekarang gue mau ajak kalian buat diskusi Apakah film Dirty Vote ini termasuk ke dalam Black Campaign Atau emang cuma film dokumenter yang berusaha kasih pencerahan Oke, by the way itu dulu ya Pahami lagi bahwa tentang ada kampanye empat jari Bahkan di media sosial mereka Empat jari tuh adalah maknanya Kolaborasi 01 dan 03 Jumlahnya jadi totalnya empat Oke, sudah tau lah orangnya kemana Masuk video ini guys ya Tapi kita saksikan dulu ini orang yang Tapi kalau kayak gitu udah kayak Menunjukkan 01 sama 03 Udah kena mental duluan dong ya Kalau kayak gitu bahwa mengakui bakal kalah nih gue Dan karena memang surupai-surupai menunjukkan bahwa Mereka kalah, kalah ya, kalah telak ya Ada yang mengatakan ini akan satu putaran Surupai-surupai tertentu Ada yang surupai yang mengatakan ini akan dua putaran Tapi dengan keunggulan telak dari 02 Makanya ini adalah Ini yang aku bilang bahwa Kami gak mau terlalu memuja-muja hasil itu Karena kita harus tau dulu Di balik siapa-siapa pembuatnya Seperti yang dibilang tadi oleh Bapak ini Bro ini Oke, ini adalah orang yang Paling menyetujui Menyukain video tersebut Tapi ada yang kita akan kita bahas guys Tunggu ya Jangan ada yang nonton film Dear Tifot Itu film fitnah Isinya PKS sama PDIP Itu film isinya itu Cuman pengen menjatuhkan Pak Prabowo doang Jangan ada yang nonton Itu kira-kira kalau Gekos Supaya jadi pendukung 02 ya Begitu ya Maksud gue gini guys Dear Tifot aja itu Tertulis jelas karya Dandi Laksono Silahkan dicari di Google Dandi Laksono Dandi Laksono itu jurnalis Sutradara, produser film Bukan kader PKS Nah, by the way Dandi Laksono Kita akan buat video terpisah Tentang siapakah dia Karena dia adalah pembuat film yang sama Saat 2019 Untuk menyerang Jokowi juga Judul filmnya Sexy Killer Ya Itulah track recordnya dia Jadi kalau dibilang Dia itu independen Enggak setuju juga saya Karena karya-karya dia Kritisnya dia Selama ini Bahkan dia sempat di penjara kan Pernah di penjara Karena ujian kebencian Kena undang-undang ITE Ya Itu aku masih kurang setuju juga ya Dibahas masalah independennya Setelah lainnya ya Kita masih bisa perdebatkan lah Apalagi keter PDIP Iya bukan Tapi bang Isinya kok naruh sumber PKS atau PDIP terus Hey Orang tolo sebelah mana Yang Ingin menjadikan Tukang copet Menjadi naruh sumber Di seminar Anti copet Menyopet Orang tolo sebelah mana Misalkan gue nih pengen Ngadain seminar Anti copet Menyopet Terus gue tau tuh Si A tuh Tukang copet Gue bilang Eh lu mau gak jadi naruh sumber gue Di acara Anti copet Menyopet Ket gak ada Ket gak ada Eh tapi bang Mana Katanya cuman Katanya semua pas long kena Tapi kok yang 31 ribu surat suara gak ada Itu emang Gue setuju Ya gue juga bingung Makanya ini mungkin menjadi keritikan ya Ke Produser filmnya itu Mana nih 31 ribu surat suara tuh Kok gak dibahas Yang di luar negeri tuh gak dibahas Ini yang dibahas tuh cuman yang dalam negeri Yang soal putusan MK Gitu gitu Tapi itu juga udah 2 jam Ya mungkin karena durasi ya Karena durasi jadinya yang di luar negeri tuh gak dibahas Padahal itu juga menarik Kalau dibahas Tapi Yang maksud gue Udah lah Berhenti nyebokin Bahas lu By the way ya Masa harus buta sih Untuk gak ngebahas yang 31 Surat suara tersebut Itulah yang makanya Ini Bentuk kampanye selubung Akhirnya Karena kalau misalnya memang Yang ingin membongkar demokrasi Yang lagi Bobrok kata kasarnya Bongkar semua Bongkar semuanya Jangan cuman Betul Seolah-olah Ini untuk dialamatkan Menyerang pemerintah Kalau enggak tujuannya Ingin ngasih tau Edukasi Sorry to say ya Ini saya By the way Sekali aku disclaimerkan Bahwa saya adalah Pendukung 03 Ya Pemilih Bahkan pemilih 03 nanti di TPS Tapi ketika ini Dibilang Semata-mata Ingin mencerdaskan Aku kok kurang setuju ya Dalam arti adalah Ini adalah Sudah kayak Terstruktur Senjata terakhir ini Ini kan kayak Senjata terakhir Untuk menyurutkan 02 Betul Jadi kesannya Jadinya Kalau orang yang Yang kayak kita gini Jadinya Lalu ngapain Buat kayak begituan Jadi kelihatan Kena mentalnya Enggak sih Di awal Udah Maksudnya Ini kan senjata terakhir Untuk melemahkan Tim 02 Supaya mungkin Pengikutnya Atau Pemilihnya Langsung berubah pikiran Oh gue Jadinya Enggak akan Mengilih 02 Mau milih 01 Atau enggak 03 Iya betul Jadinya Makanya ini Video Itu juga Di counter juga Oleh ini guys Blue winner nih Oke Kalian bacakan ya Oke Gue akan mulai analisa Gue tentang video Dirty vote Dan bagian mana Yang menurutku Menyesatkan secara halus Satu Di menit awal Mereka membicarakan Tentang pil per satu putaran Dengan syarat Suara 50% Dan tiap provinsi 20% Yang aneh adalah Mereka hanya Membandingkan Dengan satu provinsi Yang mepet suaranya Dengan Anies dan Prabowo Yaitu Sumatera Dengan yang aneh adalah Mereka mengambil Hasil survei lama Sedangkan survei terbaru Mengatakan Kalau Prabowo Unggul 52% Di Sumatera Oke Dan mereka Enggak berani Menampilkan Dia ngasih data Data juga Dari google guys ya Ngasih link juga ya Dan mereka Enggak berani Menampilkan semua data Surupai CSIS Karena tahu bahwa Prabowo Unggul jauh Di lebih dari 20 provinsi Pakai data Pemilu US Segalanya Padahal selisihnya Enggak sampai 5% Oke Dan kedua Saat menunjukkan PJ Gubernur Di menit 17 sampai selesai Mereka seolah-olah Menarasikan bahwa Pemilihan Gubernur Oleh Presiden Seolah-olah Melanggar aturan Karena Menjadi Memilih Pejabat tinggi Yang dekat dengan Jokowi Di pemerintahan tinggi Dan harus mendengar Aspirasi Rakyat atau DPR Hey PJ Gubernur itu Hal mendesak Untuk mengisi Kekosongan Gubernur Padahal memang Menurut undang-undang Bahwa pengisian Jabatan Gubernur Yang kosong Harus dari Pejabat tinggi Madya yang dipilih Presiden Oke Kita saksikan ya guys Yang maksudnya ya Tiga Menit ke-22 Mereka menarasikan Bahwa Gubernur Bali Sengaja Mencopot Balio Ganjar Karena kepentingan Politik Padahal Gubernurnya sendiri Klanifikasi bahwa Itu untuk Kenetralan politik Dan sudah Dikoordinasikan Wilayah setempat Oke Itu yang ketiga ya Eh Bukannya Gubernur Bali Kantornya PDI ya Ini juga Jadi Bahan pikiran kita guys ya Oke yang keempat Menit ke-31 57 detik Rekaman kesaksian Kepala Desa Yang seperti dikatakan Kalau itu adalah Rekaman langsung Dari pihak Dirtifod Jadi masih dipertanyakan Apakah ini asli Atau palsu Dan kenapa Rekaman ini Krusial Seperti ini Dikeluarkan Pada Pas hari tenang Ali-ali melaporkannya Iya loh Secara mereka Adalah ahli hukum Tata negara Begitu juga Dengan rekaman Bawaslu Minahasa Utara di menit selanjutnya Di menit 34 Mereka mengatakan Kalau video Julkivi Hassan Yang menyuarakan Dukungan ke Gibran adalah Pelanggaran Padahal itu Posisi lagi Kampanye Dan yang kedua Soal Erlangga Yang membagikan Bansos dan suruh Berterima kasih pada Jokowi Dan ini merupakan Hal yang gak aneh Dan gak melanggar Aturan Kenapa? Karena Bansos itu Merupakan program Jokowi Jadi wajar Terima kasihnya Pada Jokowi Yang ke enam Menit ke 35 Mereka menarasikan Bahwa Bansos Bertujuan untuk Kepentingan politik Karena angkanya Yang selalu naik Padahal anggaran tersebut Sudah disepakati Dan direncanakan oleh APBN Jauh sebelum pemilu Dengan rincian yang jelas Dan kesaksian Dari menteri Tujuh Mereka menarasikan Kalau menaikan gaji ASN TNI Polri Ada kaitannya Dengan politik Padahal Kenaikan gaji sendiri Sudah bertahap Selama tiga kali Di masa Jokowi Dan setiap tahun Di masa SBY 8 Menit 45 Mereka mengatakan Kalau menteri Jadi capres Harus cuti Padahal Faktanya Dari putusan MK Kalau jadi capres Tidak diperlukan Pengunduran diri Di menit selanjutnya Mereka Bernarasi Bahwa Prabowo Menggunakan Fasilitas negara Untuk kampanye Padahal Faktanya Dia sedang jadi Kemhan Kementerian Pertahanan Untuk mengunjungi Pengungsi Lutusan Gunung Merapi Mereka membuat Narasi Seolah-olah Menteri yang ikut Kampanye Harus terlatar Di TKN Dan mengundurkan diri Seperti video Bahlil Padahal Di otoran KPU Jelas bahwa Menteri Wali Kota Tidak perlu mundur Atau Jadi TKN Untuk ikut Kampanye Hal ini berlaku Untuk menteri Yang lain Yang dimention Di video Aku jadi ingat Ini loh Jadi ingat kayak Enggak gak sih Kalian bahwa Ya sorry ya Saya masih tetap Milih akan Dilih 0 ke 3 Istri saya Emang 0 ke 2 By the way guys ya Gak peduli dengan Video ini ya Tadi maksudnya adalah Ini kayak Santai aja Kayak ingat gak sih Bahwa Pak Mahfud MD Dan Seruan dari Pak Ganjar Untuk mundur dari Kabinet Pak Jokowi Ya juga Detik-detik terakhir ini kan Seolah-olah kayak Lu Bapak mundur aja Biar kita akan Nge-preming Karena kita akan Nge-preming Bahwa Menteri-menteri Yang mereka tuh Kok gak mundur Sebenarnya Bapak Mengasih tau Bahwa harus mundur Kayak Pak Mahfud Seolah Aranya mau kesana Gitu loh Ini yang KPU ya Atau-tau bisa Cek kayak di Instagram Bullwiner guys ya Ini banyak yang Dia sanggah Tapi Terlepas dari Sanggahan ini kan Mungkin Tapi dia tetap Kasih linknya juga ya Ada beberapa Ada beberapa Link-link Betul Tapi maksudnya adalah Mungkin dia adalah Buzzernya Prabowo Sekali lagi Kami gak Mendekreditkan Buzzer Masing-masing Timses ya Karena mereka punya tugas Masing-masing Tapi Dari perspektif saya adalah Kenapa Film ini Enggak Membongkar Secara luas sih Kalau mau Kalau mau Ngehajar 02 Hajar juga Mengenai yang 31 Surat suara itu juga Harus dibahas Seharusnya Karena Jangan sampai Oh ini menguntungkan 0103 Itu gak dibahas Padahal kalau Untuk dibahas Ini betul-betul Ilmiah Sah lah ini Bahwa film ini Ilmiah banget Itu pendapat saya Tapi abis ini kita akan Bahas mengenai Sutradara Dan beberapa Narsumber Dari film tersebut Kita akan Hadirkan Saat lagi Oke Terima kasih buat teman-teman Yang suka Jangan lupa di subscribe channel kita Terima kasih Bye Sub indo by broth3rmax